Intro Kompetisi Liga 1 Indonesia resmi ditunda Keputusan tersebut telah disepakati oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan PT Liga Indonesia Baru Penundaan tersebut dilakukan dalam rangka Piala Asia U23 yang digelar mulai 15 April mendatang Alhasil manajemen Persik mengurungkan rencana bertolak ke Jakarta Dari informasi yang dihimpun media ini Sabtu 30 Maret malam kemarin ada emergency meeting yang dilakukan oleh Komite Eksekutif PSSI Isinya membahas soal rencana penundaan Liga 1 Indonesia Penundaan tersebut dilakukan selama Piala Asia U23 di Qatar berlangsung Sementara itu pelatih Persik Marcelo Rospide mengatakan jika dirinya juga mengetahui kabar tersebut Kini dirinya masih menunggu keputusan dari manajemen terkait jadwal pemain Intro Sejatinya kemarin 31 Maret Persik akan menuju ke Jakarta Tujuannya untuk menyiapkan diri jelang pertandingan melawan Bayangkara FC Karena pertandingan tersebut dijadwalkan akan berlangsung esok selasa 2 April Dengan adanya keputusan itu, skuad Macan Putih mengurungkan niat untuk berangkat ke Jakarta Kini mereka masih berada di kota kediri hingga ada kabar selanjutnya Intro Terima kasih telah menonton!